menjadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira? Masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Ya pertama saya berpikir aja tidak dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi, menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi gak ada rasa terpaksa dong Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong untuk... Oh kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah melihat persolahan-persolahan di bawah saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy gak? Puas gak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, Alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper gak tadi disini? Soal yang sensitif atau yang personal? Gak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, gak tuh backgroundnya merah. Terus? Mukanya kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke, oke. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silahkan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain. Belum? Belum Mbaknya tadi. Silahkan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silahkan Mbak. Tes, selamat malam. Nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV. Namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul. Mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan di latar belakang. Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama Bapaknya Sukirman. Beliau itu aslinya, Bapaknya itu dari Purworejo. Kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin sudah susah. Ibu saya Betawi, Bapak saya padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT-RW. Kalau hilang ya dikasih lagi. Sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Mas Pram, menyambung. Kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan sudah sering keliling Jakarta. Pasti semuanya tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadat saja tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krishna dari kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu, itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya. Tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PAD Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata, dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat. Nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya. Mungkin itu. Jadi, saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan, belanja masalah, juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati. Dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat. Karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya enggak penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini, misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252. Jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Termasuk ada kertas yang di bawah. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara ya. Ini namanya program jaring asmara. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi, sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita ngeh di sini hadir adik kandung dari Bang Dul ya. Udah lama enggak kelihatan. Udah lama enggak kelihatan. Coba kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya? Boleh enggak saya sedikit? Silahkan Mas Pram. Tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sweep Award, itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan dengan putra kandungnya, Ben Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi, Benyamin Sweep. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya, Benyamin Sweep. Terima kasih. Luar biasa ini. Kayaknya komplit ya dukungan si Dul anak sekolahan di sini ya. Alumni-nya banyak lagi nih. Ada tadi Mandra juga di sana. Ada Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul, sedikit dari Bu Endang, sedikit Bu Endang. Performa dari Pak Mas Pram. Ini istri saya ini. Bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silahkan. Dia enggak pernah mau ngomong. Justru ini. Medsos aja enggak punya. Enggak. Karena kita udah dengar bocorannya. Mas Pram katanya, sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju, jadi gubernur adalah istrinya. Betul, Betul. Nah sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Aduh apa ya. Ya, saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan. Bangga dong Bu. Bangga dong. Luar biasa. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa... Ini pertama kali. Abe berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Terima kasih Mas Pram. Sukses. Mas Pram.